Ada banyak kemasukan, kontribusi yang diberikan oleh warga Jawa Tengah agar kemudian kita gampang menunjukkan identitas terus kemudian teman-teman bicara gimana kalau kita membuat kampung jatuh. Monggo silahkan dengan nama apapun. Ini seperti call sign saja agar masyarakat nanti gampang, komunikasinya gampang. Termasuk siapa tahu nanti banyak masyarakat Jawa Tengah yang tinggal di sana ingin berkomunikasi dengan yang di sini. Saya katakan tadi, buku saku, catatin semuanya agar bisa kita berkomunikasi cepat. Kurang makan di tempat sini catat, ada masyarakat Jawa Tengah di sini catat, ada kemudian maaf mungkin ditemukan korban-korban yang belum terjangkau dan sebagainya. Nah kalau ini identitas kampung jatuh nanti di sana bisa menjadi satu adres untuk ikut membantu, mudah-mudahan akan bisa mempermudah. Tahap awal ada berapa unian? Kenapa? Tahap awal ini ada berapa unian? Belum tahu teknisnya nanti biarkan teman-teman yang menghitung. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Jawa Tengah datang lebih dulu gitu, lebih awal, lebih cepat, dan mudah-mudahan nanti sambil berjalan yang disiapkan itu bisa terus bergerak. Maka ini bukan cerita, mohon maaf, anggaran kecil, ini cerita anggaran besar, cerita hati yang besar, mau menolong, cerita kekuatan gotong royau yang besar, karena memang yang mereka di sana butuh bantuan sungguh-sungguh. Kurang lebih kalau pemerintah saja kemarin membuat statement setidaknya sampai 10 triliun, itu artinya segala kekuatan mesti dikerahkan. Termasuk bagaimana seleksi bantuan dari banyak sumber, bahkan dari luar negeri yang kemarin sudah akan berdatangan. Ini yang tadi malam kita ngobrol banyak dengan Panglima TNI, dengan Kaporri, mereka menceritakan suasana yang ada di sana, dan saya sampaikan besok pagi insya Allah kita akan memberangkatkan teman-teman yang akan menjadi lelawan di sana. Yang sampai sana, apa yang dilakukan di sana apa Pak? Sekarang ini yang dibutuhkan air, yang dibutuhkan apa, pangan. Maka kalau teman-teman nanti bakal membuat untara, terus kemudian bisa membantu trauma healing ya, saya kira juga bagus. Tindak rumah sakit, ya pokoknya seharian ini mesti betul-betul bisa didampingi, sampai mereka nanti betul-betul bisa merasakan tenang, menerima keadaan itu, dan rehab recordnya nanti bisa diselesaikan. Tapi dalam masa tanda darurat ini, semua tindakan yang sifatnya, apa, kedaruratan sekarang mesti disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana pesan yang relawan tidak repoti? Kadang banyak relawan datang kepada saya, Pak tolong berangkatkan saya, lakui saya mau bantu, mau bantu apa? Saya bisa apa saja, Pak? Itu sesuatu yang repoti nanti. Dia hanya membawa diri sendiri, dia sendiri nggak bisa survive, dia sendiri nggak punya keterampilan, dia sendiri tidak terorganisasikan dengan baik, SOP nggak ngerti, ngerepoti. Itu kalau sakit kita malah ngerepoti dia, kalau dia nanti tidak mengerti teknisnya, maaf, dia sendiri akan jadi korban, begitu, karena ini situasinya betul-betul lulu lantak, ini nggak boleh ngerepoti. Termasuk tim ini, nanti jangan-jangan, maaf Pak, kita nggak bisa makan di sana, Pak, karena logistiknya kita hanya cukup untuk 3 hari, nggak usah berangkat. Pak, kita harus disiapkan, kita mau berapa lama? Bagaimana berapa lama ini? Bagaimana untuk 7 hari dulu? 7 hari. Maka 1 minggu kita berangkat, maka 1 minggu semua harus bisa menghidupi diri sendiri, nggak boleh ngerepoti. Nggak boleh. Maka saya mau kasih bantuan, Pak, tapi tolong disiapkan truk di sana, itu ngerepoti. Saya nggak mau kasih, kirim orang, Pak, tapi saya nggak punya tenda ngerepoti. Saya punya tenda, punya truk, punya orang, Pak, tapi nggak ada bensin yang ngerepoti. Maka semua disiapkan betul dari sini, bahwa Anda datang untuk menolong dan tidak ngerepoti. Tinggal nanti jadwal-jadwal berikutnya, kita akan atur dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang dijawab. Oke?